Eternal Secret King Season 80 Bab 791, Dunia Ras Iblis Kelompok Suzimo berpisah dengan Night Spirit dan Golden Lion setelah meninggalkan miriat Phenomenon City. Suzimo, Monyet, Harimauroh, King King dan Rubah Kecil memulai perjalanan baru mereka. Ada delapan wilayah iblis dan mereka juga diperingkat di antara faksi-faksi super dari daratan Tianhuang, itulah alasan mengapa ada pepatah tentang sembilan sekte abadi dan delapan wilayah iblis. Namun, dari delapan wilayah iblis, tiga diantaranya tidak berada di darat dan berada di lautan. Tianhuang daratan terdiri dari empat wilayah, tiga samudera dan satu benua. Keempat wilayah tersebut adalah wilayah utara, selatan, timur dan barat. Benua itu disebut benua tengah. Tiga samudera mengelilingi Tianhuang daratan dari arah timur, selatan dan utara. Dunia samudera sangat luas dan beberapa kali lebih besar dari luas permukaan daratan. Ada makhluk hidup purba yang tak terhitung jumlahnya dan makhluk hidup purba yang tak terhitung jumlahnya bahkan ada di kedalaman lautan. Mereka belum membudidayakan roh esens di ranah kultivasi mereka saat ini. Bahkan jika mereka bisa memasuki lautan, mereka tidak akan bisa beradaptasi. Kelimanya dianggap sebagai makhluk hidup di tanah itu. Bahkan setelah mereka maju ke ranah jiwa baru lahir dan mengembangkan roh esensi mereka, kekuatan tempur mereka pasti akan berkurang secara signifikan di kedalaman lautan. Ketiga wilayah iblis itu harus dilenyapkan untuk saat ini. Di antara mereka berlima, Suzimo mungkin satu-satunya yang tidak akan terpengaruh di kedalaman lautan. Sebelum mereka memasuki Astral Dragon Sputum Lair, kelompok mereka terjun ke dasar danau dan terlibat dalam pertempuran besar-besaran di sana. Kekuatan tempur Suzimo tampaknya tidak terpengaruh bahkan di perairan dalam. Saat itu, dia bingung dengan alasannya. Selama masa istirahatnya baru-baru ini di miriat Fenomenon City, dia teringat tentang insiden ini dan tebakan yang sangat menakutkan secara bertahap muncul di benak Suzimo. Mata iluminasi diberikan kepadanya di dasar lembah penguburan naga oleh hantu berkepala merah. Namun, ketika pemimpin ras dewa melihat teknik visual, dia menyebutnya sebagai mata naga penerangan dan mengatakan bahwa itu adalah keterampilan rahasia ras naga. Ketika dia menanyakan hantu berkepala merah di dasar lembah pemakaman naga untuk nama teknik visual ini, yang terakhir memiliki ekspresi aneh dan ambigu. Suzimo lebih cenderung percaya pada kata-kata pemimpin balapan dewa. Namun, itulah masalahnya, bagaimana dia bisa mengembangkan keterampilan rahasia ras naga. Ada juga masalah seni dragonifikasi kuno. Ketika dia melepaskannya sebelumnya, hanya akan ada naga surgawi seperti kehidupan yang muncul di sekelilingnya. Tapi kali ini, tubuhnya mengalami perubahan yang mengerikan. Kembali ke dasar lembah pemakaman naga ketika Suzimo menjalani kultifasi iblisnya, dia memiliki pengalaman serupa kulitnya akan terasa gatal seolah-olah ada sesuatu yang akan meledak darinya. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, dia tidak menemukan apapun. Saat itu, dia tidak memperhatikannya. Tidak kusangka sisik naga akan muncul di tubuhnya secara langsung kali ini. Apakah itu hanya karena setengah telur naga yang dia konsumsi di lembah tulang naga? Suzimo tidak percaya itu. Jika setengah telur naga adalah alasannya, mengapa dia tidak memiliki transformasi menakutkan yang sama ketika dia melepaskan seni dragonifikasi kuno sebelum dia memasuki dasar lembah pemakaman naga. Jika bukan karena setengah telur naga, apa alasannya? Serangkaian gambar melintas di benak Suzimo. Dia memikirkan tentang hantu berkepala merah. Dia memikirkan tentang semangkuk air roh yang ditawarkan oleh hantu berkepala merah itu setiap bulan. Air roh itu. Mata Suzimo menyipit dan tatapannya bersinar. Tidak ada yang lebih jelas darinya tentang kekuatan luar biasa di dalam air roh. Semangkuk air roh setiap bulan adalah alasan mengapa dia bisa mengolah mistik klasik dari 12 raja iblis dari hutan belantara besar di dasar lembah penguburan naga dan menyembuhkan inti batinnya kembali ke keadaan semula. Sekarang dia memikirkannya dengan hati-hati, itu mungkin bukan air roh, tapi darah. Darah Ras Naga Satu-satunya alasan mengapa tubuhnya mengalami perubahan yang luar biasa sehingga dia bisa berubah sebagian menjadi naga adalah karena dia meminum darah Ras Naga selama 20 tahun. Garis keturunan Ras Naga mungkin adalah alasan mengapa inti batinnya yang hancur bisa sembuh ke keadaan semula. Itu karena dia mengandung garis keturunan Ras Naga di dalam dirinya sehingga dia mampu mengembangkan keterampilan rahasia Ras Naga, mata naga penerangan. Itu karena garis keturunan Ras Naga sehingga kekuatan tempurnya tidak terpengaruh di bawah air. Naga digunakan untuk terbang melalui awan dan air untuk memulai. Bahkan jika mereka berada di kedalaman lautan, mereka bisa menimbulkan kegemparan, apalagi kedalaman danau. Dengan itu, identitas hantu berkepala merah menjadi semakin misterius. Mungkinkah hantu berkepala merah itu seseorang dari Ras Naga? Pikiran berani terlintas di benak Susimo yang bahkan mengejutkan dirinya sendiri. Apa latar belakang naga yang dirantai di halaman belakang di bagian bawah lembah pemakaman naga? Susimo tidak dapat membantu tetapi mengingat bencana dari 10 ribu tahun yang lalu. Namun, ada banyak hal yang tidak masuk akal bahkan jika hantu berkepala merah itu adalah naga dari Malapetaka. Apa yang kamu pikirkan, Tuan Muda? Kerubah kecil mendekat ketika dia melihat Susimo mengerutkan kening dalam pikiran yang dalam dan mau tidak mau bertanya. Tidak apa. Susimo menggelengkan kepalanya dan menekan pikiran itu sejenak. Kecuali jika dia bertanya kepada biksu tua dan hantu berkepala merah itu secara pribadi, kesimpulan apapun yang dia dapatkan hanyalah sebagian kecil dari imajinasinya. Setelah tiga wilayah iblis samudera dilenyapkan, wilayah utara juga dilenyapkan. Terlepas dari ancaman istana kaca, Susimo mengkhawatirkan lembah tulang naga. Lembah tulang naga adalah salah satu dari sembilan tempat terlarang. Ada kemungkinan keberadaan di lembah tulang naga bisa menimbulkan masalah baginya jika dia melepaskan garis keturunan ras naga dari dalam tubuhnya. Tidak banyak pilihan tersisa setelah wilayah utara dieliminasi. Hanya ada wilayah iblis di wilayah selatan, timur dan barat serta benua tengah. Tidak peduli di wilayah iblis mana kita berada, kita harus bersembunyi saat kita tiba dan tidak menimbulkan masalah. Dalam ekspresi keseriusan yang langka, perilaku nakal harimau roh yang biasa telah hilang. Binatang buas dan burung berkeliaran di wilayah iblis dan itu penuh dengan bahaya. Pada level kami, kami termasuk tingkatan terendah di antara mereka. Petik 2 Kita hanya bisa melindungi diri kita sendiri setelah kita mengolah yin spirit kita dan maju menjadi iblis-iblis tingkat rendah. Iblis-iblis tingkat rendah yang dirujuk oleh harimau roh setara dengan jiwa yang baru lahir di dunia kultifasi. Bahkan iblis-iblis tingkat rendah bisa berkuasa di tempat seperti pegunungan Changlang. Namun, di dalam delapan wilayah iblis, mereka hampir tidak bisa memastikan kelangsungan hidup mereka sendiri. Apakah ada vaksi di dalam wilayah iblis juga? King King bertanya. Di antara mereka berlima, monyet dan harimau roh adalah satu-satunya yang pernah tinggal di wilayah iblis sebelumnya dan lebih memahami tentang mereka. Roh harimau tersentak oleh pertanyaan King King dan berkata dengan tergesa-gesa, ada banyak vaksi di dalam wilayah iblis dan itu bertahan hidup dengan yang terkuat dengan hirarki level yang ketat. Jika Anda dapat berkultifasi menjadi iblis-iblis tingkat menengah, Anda dapat mengumpulkan beberapa iblis yang lebih rendah dan memerintah sebagai raja. Petik 2. Mata monyet berbinar saat menyebut, memerintah sebagai raja dan menjilat bibirnya. Dia tampaknya memiliki oksesi yang kuat untuk menjadi seorang raja. Iblis-iblis tingkat menengah memiliki wilayah mereka sendiri dan memiliki banyak iblis-iblis tingkat rendah dan rendah di bawah kendali mereka. Mereka dikenal sebagai penguasa teritorial. Petik 2. Iblis-iblis tingkat menengah setara dengan void reversions dari dunia kultivasi. Roh Harimau melanjutkan, jika kamu menjadi iblis-iblis tingkat tinggi, kamu akan menjadi luar biasa. Setiap iblis-iblis tingkat tinggi di wilayah iblis adalah tuan. Semua penguasa teritorial dalam yurisdiksi mereka harus mematuhi perintah mereka tanpa ragu. Petik 2. Iblis-iblis tingkat tinggi setara dengan karakteristik Dharma dari dunia kultivasi. Pada saat itu, apakah itu monyet atau harimau roh? Mata mereka menunjukkan ekspresi penuh harapan. Betapa mulianya jika mereka menjadi tuan di dalam wilayah iblis dan dapat memimpin kelompok iblis. Suzimo bertanya, jika iblis-iblis tingkat menengah adalah penguasa wilayah dan iblis-iblis tingkat tinggi adalah tuan, apa yang terjadi setelah itu? Grand Demons berada di atas iblis-iblis level tinggi. Mereka setara dengan badan gabungan dari badan gabungan. Meskipun mereka tidak termasuk dalam vaksi atau memiliki wilayah, semua Grand Demons benar-benar tidak dibatasi dan dapat menjelajahi wilayah iblis dengan bebas. Petik 2. Roh iblis berkata dengan iri, bahkan seorang tuan harus membungkuk di depan iblis besar dan mendengarkan perintahnya dengan patuh. Bab 792, Tikus. Medan perang kuno akan ditutup dalam tiga bulan lagi. Selama periode waktu ini, Suzy Mo, Monyet, dan yang lainnya menjelajahi medan perang dengan bebas dan mengumpulkan ginseng darah bergizi jiwa sebanyak yang mereka bisa. Lima dari mereka berada di puncak formasi inti mereka dan akan membutuhkan ginseng darah bergizi jiwa untuk meningkatkan ranah kultivasi mereka dan menyempurnakan roh esensi mereka setelah maju ke ranah jiwa baru lahir. Untuk sesuatu seperti ginseng darah bergizi jiwa, itu pasti semakin meriah. Istilah Naschen Sol mengacu pada bagaimana esensi spirit menyerupai bayi. Bagaimana roh esensi dibudidayakan. Perkataan kuno menyebutkan bahwa seseorang dapat melihat roh setelah mereka menerobos lubang. Roh, itu mengacu pada roh esensi. Kalau begitu, apa rongganya? Bagaimana cara menerobos kekosongan? Roh esensi tinggal di wilayah misterius di dalam otak di kedalaman glabela. Itu dikenal sebagai istana niwan, atau landasan jiwa. Ini adalah tempat rahasia yang tidak bisa disentuh oleh tubuh manusia. Dikatakan bahwa jiwa makhluk hidup terkandung di dalamnya. Sebelum ini, para pembudidaya mengalami kesulitan untuk berhubungan dengan platform jiwa tidak peduli bagaimana mereka mencoba untuk berkultivasi. Ada penghalang antara tubuh manusia dan platform roh, penghalang itu adalah apa yang dimaksud dengan kekosongan. Untuk menerobos kekosongan berarti menerobos penghalang. Pada puncak formasi inti ketika kekuatan inti seseorang berada pada batasnya, seorang pembudidaya dapat mencoba untuk memecahkan penghalang dengan mengendalikan kemauan mereka. Jika mereka bisa memecahkan penghalang, mereka akan tiba di tempat platform roh berada. Jiwa makhluk hidup tidak berwujud. Itu hanyalah bola cahaya kosong. Setelah kekosongan ditembus dan inti emas tiba di platform roh, cahaya gemerlap akan mengisi tempat itu dan mengubahnya menjadi putih bersih. Setelah kontak, jiwa akan membentuk sesuatu seperti bayi yang baru lahir, itu adalah jiwa yang baru lahir. Itu juga roh esensi. Tubuh manusia sangat misterius dan merupakan dunianya sendiri. Proses menggunakan inti emas untuk menerobos kehampaan adalah proses berkomunikasi dengan alam semesta. Itulah alasan mengapa para kultifator dapat memanfaatkan kekuatan langit dan bumi setelah mengolah roh esensi, memanfaatkan kekuatan Dharma yang bahkan lebih menakutkan dan lebih kuat dari energi roh. Namun, situasi Suzimo berbeda dari yang lain. Dia tidak hanya memiliki inti emas di dalam tubuhnya, dia memiliki inner core juga. Tidak ada yang tahu perubahan apa yang akan terjadi jika dia menerobos mengingat keadaan itu. Selama tiga bulan, mereka berlima menghadapi banyak pertempuran dengan berbagai intensitas. Beberapa binatang buas dan makhluk hidup purba yang bodoh berusaha mengeroyok mereka dan mencuri harta karun mereka karena hanya ada lima dari mereka tetapi akhirnya dikalahkan sendiri. Tidak ada apapun di dunia ini yang bisa mengancam mereka berlima lagi. Hari ini, kelompok lima Suzimo mengalahkan penyerbuan binatang buas lain dan mulai membereskan rampasan perang mereka di medan perang. Saat ini, sudah ada lebih dari 80 ribu ginseng darah bergizi jiwa di tas penyimpanan Suzimo. Menurutku kita tidak boleh melanjutkan dan mencari dengan susah payah untuk ginseng darah yang menutrisi jiwa. Roh Harimau berkata sambil mengumpulkan kantong penyimpanan di medan perang, kita harus merampoknya. Mengingat kemampuan kami, kami akan dapat merampok banyak sekali. Petik dua. Kedengarannya mungkin. King King berkata dengan nada bermusuhan juga, ada binatang iblis yang mencoba mengambil keuntungan dari kita selama beberapa hari ini. Sebaiknya kita mengambil inisiatif dan merampoknya sebagai gantinya. Petik dua. Suzimo terdiam dan menatap bukit kecil tidak jauh dari sana. Tuan muda, apa yang Anda lihat? Kerubah kecil penasaran dan melihat kemana Suzimo melihat, tetapi dia tidak melihat apa-apa. Tikus pengecut telah mengikuti kita selama beberapa hari sekarang. Namun, dia belum melakukan apa-apa. Suzimo berkata dengan senyum palsu, aku hanya ingin tahu apa yang dia lakukan. Hah, di mana? Little Fox bertanya dengan mata terbelalak. Suzimo mengangkat kepalanya sedikit dan terkekeh. Bersembunyi tepat di bawah bukit kecil itu. Monyet, roh harimau, dan tatapan King King juga berbalik. Mereka bergerak dan secara bertahap membentuk pengepungan, memelototi dengan tatapan dingin dan ekspresi bermusuhan. Menurut kata-kata Suzimo, orang ini telah mengikuti mereka selama beberapa hari. Namun, beberapa dari mereka tidak menyadari apa-apa. Ini berarti penyusup itu cukup cakep. Sebenarnya, Suzimo juga penasaran. Orang yang mengikuti mereka sangat berhati-hati dan memiliki gerakan lembut yang hampir mustahil untuk dideteksi. Suzimo membudidayakan klasik mistik dari 12 raja iblis dari hutan belantara besar dan darah ras naga mengalir ke seluruh tubuhnya. Karena itu, kenam indranya sangat tajam. Jika bukan karena itu, akan sulit untuk memperhatikan kehadiran orang ini. Lebih penting lagi, persepsi rohnya tidak memberinya peringatan. Dengan kata lain, orang yang mengikuti mereka tidak bermusuhan. Itu juga alasan mengapa Suzimo tidak bergerak dan membunuh penyusup itu secara instan. Namun, orang itu tidak menyerah bahkan setelah beberapa hari dan terus mengikuti mereka, itu membuat Suzimo sedikit kesal. Pengecut, siapa kamu? Maju! Roh harimau itu memelototi bukit tidak jauh dari sana dan berteriak dengan dominan. Agar adil, bahkan ketika mereka bertiga memelototi bukit, tidak satupun dari mereka memperhatikan bahwa ada seseorang yang bersembunyi di sana. Namun, sesaat kemudian, bukit kecil itu bergeser. Tanah berangsur-angsur runtuh dan lubang seukuran wajah terbuka di tempatnya. Segera setelah itu, seekor binatang iblis abu-abu bergegas keluar dari lubang. Semua orang memusatkan pandangan mereka dan tercengang. Rubah kecil bergumam dengan mulut ternganga, ini benar-benar tikus, satu. Suzimo sedikit tertegun juga sebelum dia kehilangan ketenangannya dan tertawa. Setan itu seukuran kelinci percobaan dan dipenuhi dengan bulu abu-abu pendek di sekujur tubuhnya. Ia memiliki ekor yang panjang dan mata kecilnya melesat kesekeliling dengan ekspresi licik, ia benar-benar seekor tikus raksasa. Teman-teman sekalian, tolong jangan kesal. Aku teman baikmu. Tikus itu berbicara dalam bahasa manusia. Berhentilah bersikap akrab denganku. Tikus, apa yang kamu lakukan mengikuti kami? Petik 2 Ketika roh harimau melihat bahwa itu adalah tikus, dia merasa bahwa dia bisa menamparkan yang terakhir sampai mati dengan satu serangan telapak tangan. Karena itu, dia disegarkan dan dibentak lagi. Tikus itu sangat terkejut hingga gemetar. Harap tenang, macan besar. Tikus itu menangkupkan cakar kecilnya dan menyapa monyet, roh harimau dan kingking dengan sopan saat itu berseri-seri dengan malu dan berbicara dalam bahasa manusia. Sebelumnya, secara kebetulan, saya menemukan kalian berkelahi dan sangat kagum. Kecemerlangan yang tak tertandingi adalah sesuatu yang saya hormati dan tidak bisa saya lupakan. Petik 2 Monyet dan kingking tidak bereaksi banyak saat mendengar itu. Namun, roh harimau sangat bangga dan tersipu dengan semangat yang cerah. Tikus, kamu benar tentang itu. Roh harimau itu menganggup dan bertanya, ketika Anda menyebutkan kecemerlangan yang tak tertandingi, siapa di antara kami yang Anda maksud? Tikus itu menjawab dengan tergesa-gesa, kamu, macan besar tentunya. Anda sangat berani dan kekuatan yang tak terkalahkan. Aura derasmu bisa menyapu delapan tempat terpencil yang tak tertandingi. Petik 2 Roh harimau itu senang tapi berpura-pura tenang sambil berkata dalam-dalam, ya, kamu orang yang cukup tajam. Wow! Kingking dan Little Fox tidak tahan lagi saat mereka memutar mata dan muntah. Setelah satu hari penuh, kamu belum memberi tahu kami apa yang kamu lakukan mengikuti kami. Monyet mencibir dan menendang tikus itu tanpa mengerahkan banyak tenaga. Mata tikus itu berkedip. Saudaraku, alasan utama mengapa aku mengikuti kalian adalah karena aku tidak bisa melupakan kehebatanmu. Jika kamu tidak mulai jujur, aku akan memenggal kepalamu dan menggantungnya di pinggangku agar kamu bisa mengikutiku selamanya. Bagaimana dengan itu? Monyet menyeringai. Tikus itu bergidik dan bertingkah laku sebelum tersenyum malu. Saya ingin mengundang kalian untuk pergi ke wilayah saya. Saya yakin anda akan mampu mendominasi tempat itu dengan kemampuan anda. Petik 2. Hati Suzimo tergerak dan dia bertanya, Di mana wilayahmu? Di benua tengah, lembah seribu iblis. Tikus itu menjawab. Bab 793, Tiga iblis-iblis. Monyet, Harimau roh dan Kingking menoleh ke arah Suzimo untuk mengambil keputusan. Suzimo bertanya tanpa emosi, Kamu hanya roh iblis, Bagaimana kamu memiliki wilayah? Tentu saja, wilayah itu bukan milikku. Tikus itu menjelaskan dengan tergesa-gesa, Wilayah yang kumiliki adalah Gunung Holy Moon dan penguasa wilayah adalah Raja Serigala yang sangat ramah. Mengingat kemampuan anda, saya yakin anda akan sangat dihormati jika anda bergabung dengan Holy Moon Mountain kami. Petik 2. Suzimo tetap diam. Tikus itu terkesima dan bola matanya berkibar, mencuri pandang ke pria berjubah hijau yang halus ini. Setelah mengikuti mereka selama beberapa hari, secara alami dapat dikatakan bahwa pria berjubah hijau adalah pemimpin grup. Meskipun monyet dan harimau itu ganas, tikus merasa bahwa pria berjubah hijau ini bahkan lebih menakutkan dan tak terduga. Kekuatan tempur tikus itu biasa saja tetapi mampu. Jika tidak, itu tidak akan dikirim ke medan perang kuno. Kemampuan terbesarnya adalah bergerak secara sembunyi-sembunyi. Selama berhati-hati di lembah seribu iblis, bahkan iblis-iblis tingkat rendah akan kesulitan untuk mendeteksi kehadirannya. Namun, pria berjubah hijau ini langsung menemukannya dan dia tidak punya tempat untuk bersembunyi. Yang lebih menakutkan adalah bahwa bahkan setelah beberapa hari pengamatan, tikus tersebut menemukan bahwa ia sama sekali tidak dapat membaca pria ini. Atau lebih tepatnya, tidak tahu apakah ini manusia atau iblis. Baik. Tepat ketika tikus itu akan berkeringat, Suzimo menganggup perlahan dan menyetujuinya. Jika mereka ingin meninggalkan medan perang kuno dan menuju ke wilayah iblis, mereka harus menemukan titik teleportasi yang sesuai. Tanpa bantuan dari siapapun, pencarian titik teleportasi akan mirip dengan mencari jarum ditumpukan jerami untuk mereka berlima. Tidak ada jaminan bahwa mereka dapat menemukan yang benar. Mereka berlima belum menetap di wilayah iblis yang ingin mereka tuju. Saat ini, ini adalah kesempatan, mereka bisa menyelamatkan sedikit masalah jika mereka mengikuti tikus ini ke lembah seribu iblis. Lembah seribu iblis terletak di benua tengah. Benua tengah dapat dianggap sebagai wilayah peradaban budidaya yang paling berkembang. Sebagian besar sekte super, sekte eliksir yang, sekte seribu burung bangau, dan sekte makam termasuk, terletak di benua tengah. Jika Suzimo ingin meninggalkan wilayah iblis dan mengunjungi Xiaoning, Little Fatih dan teman lama lainnya di masa depan, itu akan lebih nyaman juga. Tidak peduli apakah mereka akan bergabung dengan gunung Howling Moon atau tidak. Hal yang paling penting bagi mereka berlima adalah pergi ke tempat terpencil dan tenang bagi mereka untuk menerobos dari alam formasi inti setelah mencapai wilayah iblis. Batas waktu tahun ini hampir habis. Beberapa sosok melesat melewati gua terpencil. Tepat di depan ada seekor tikus raksasa. Di belakangnya ada lima sosok. Titik teleportasi Anda terlalu rahasia. Suara harimau roh terdengar. Suzimo dan empat lainnya mengikuti tikus itu ke dalam gua melalui tikungan dan belokan seperti labirin. Akhirnya, mereka tiba di ujung setelah satu jam penuh. Usaran yang diisi dengan ki iblis bersinar gelap di celah-celah di depan. Saudaraku, ikuti aku. Tikus itu memberi isyarat dengan tangannya dan melompat masuk, menghilang dalam sekejap mata. Rubah kecil sedikit gugup. Mereka akan menuju ke lingkungan yang sangat asing, dia akan bingung sejak lama jika Suzimo tidak ada di sisinya. Jangan takut. Suzimo memegang pergelangan tangan rubah kecil dengan lembut dan bertukar pandang dengan monyet dan yang lainnya sebelum melompat ke pusaran. Ketika sosok mereka lenyap, pusaran itu berhenti sejenak sebelum bubar, mengembalikan kekosongan kekeheningan yang biasa. Dunia berputar. Kelompok mereka merasa seolah-olah mereka berjalan melalui terowongan gelap. Mereka tidak dapat mengendalikan tubuh mereka dan tidak ada arah atau aliran waktu, itu adalah sensasi yang sangat mengerikan dan dada mereka terasa pengap. Rubah kecil tidak bisa melihat apapun di sekitarnya tetapi dia bisa merasakan tangan yang hangat mencengkeram pergelangan tangannya dengan erat tanpa mengalah. Secara bertahap, dia menjadi tenang. Periode waktu yang tidak diketahui telah berlalu. Sensasi mencekik lenyap dan kecil flora segar melonjak ke hidung mereka. Sesosok jatuh dengan cepat di tengah hutan pepohonan. Aduh! Itu adalah tangisan yang tragis. Sebuah lubang besar muncul di tanah. Tikus itu tergeletak di tanah dan tulang serta uratnya terasa seperti patah setelah jatuh besar-besaran. Hahaha! Serangkaian tawa mengejek terdengar. Bodoh seperti babi. Jika kamu belum mati, ayo bangun. Petik 2. Sebuah suara terdengar dan mencaci. Tikus itu bergidik mendengar suara itu. Meskipun mengutuk secara internal, itu memaksakan sedikit senyum dan berjuang untuk berdiri, berbalik ke arah suara itu. Segera setelah itu, beberapa sosok jatuh dengan cepat. Bang, bang, bang! Ada beberapa ledakan keras. Kerumputan dan lumpur terciprat kemana-mana saat Suzimo, monyet, dan yang lainnya bangkit dengan tenang. Beberapa dari mereka mampu menstabilkan diri mereka sendiri sebelum mencapai tanah dengan fisik mereka yang perkasa dan bakat tempur yang menakutkan. Suzimo mengalihkan pandangannya tanpa emosi. Dia sudah memindai lingkungannya sebelum mendarat. Ini adalah hutan yang sangat kuno yang gelap dan menyeramkan. Pohon-pohon kuno di samping mengjulang ke awan dan bahkan lebih tebal dari pohon-pohon kuno di pegunungan Changlang. Tanaman merambat hijau setebal lengan seseorang meliup-liup di sekitar batangnya seperti ular sanca dengan cara yang menakutkan. Setidaknya ada seratus binatang iblis di hutan ini. Kebanyakan dari mereka adalah iblis roh di alam inti emas. Namun, di antara mereka, tiga binatang iblis memiliki aura yang sangat menakutkan yang melampaui roh iblis. Harus ada tiga iblis-iblis di sekitar sini. Hem. Tiga sosok perkasa berjalan dari depan. Semuanya setinggi puluhan kaki dan memiliki aura yang menakutkan. Sosok di kiri dan kanan sangat besar dan berotot. Sosok di sebelah kiri memiliki dada terbuka yang dipenuhi dengan rambut hitam. Dengan sosok humanoid dan kepala beruang, itu adalah beruang hitam yang dibudidayakan menjadi iblis. Sosok di sebelah kanan tidak berambut tetapi memiliki kulit kasar dan otot menonjol menyerupai bebatuan. Bahkan ada tanduk raksasa di kepalanya. Itu adalah seekor banteng yang telah dibudidayakan menjadi iblis. Sosok di tengah itu sedikit lebih kurus dengan tangan di belakang punggungnya. Ia memiliki sosok humanoid dengan kepala kambing dan sepasang tanduk kambing yang agak melengkung. Dengan cemberut dan tatapan gelap, ada janggut kecil di dagunya. Itu adalah roh kambing yang membudidayakan dao dan menjadi iblis-iblis. Mereka bertiga maju dan berseru pelan ketika mereka melihat kelompok Susimo. Ah, aku diterima secara pribadi oleh tiga pemimpin besar di bawah penguasa wilayah bulan yang melolong. Ini adalah kehormatan seumur hidup bagiku. Petik 2 Tikus itu berguling dan berdiri sebelum bergegas ketiga iblis-iblis dengan ekspresi pandering. Iya. Ketiganya mengangguk. Iblis kambing memelototi kelompok Susimo dengan alis sedikit terangkat dan bertanya dengan dingin, siapa mereka. Dia sudah tidak senang ketika dia melihat Susimo dan empat lainnya berdiri dengan dada terangkat dengan ekspresi tenang alih-alih menuju untuk menyambutnya. Hirarki ras iblis sangat ketat. Roh iblis harus sujud di hadapan iblis-iblis. Tikus itu sudah khawatir ketika dia merasakan ketidaksenangan dari setan kambing dan dua lainnya. Namun, dia tidak bisa menyuarakannya secara langsung jadi dia segera mengedipkan mata ke arah Susimo dan yang lainnya. Ketika dia mendengar kata-kata iblis kambing, jantung tikus itu berdetak kencang dan dia menjawab dengan tergesa-gesa, Tuan, saya menemukan mereka ketika saya berada di medan perang kuno dan memutuskan untuk mengundang mereka kembali untuk bergabung dengan gunung Howling Moon karena mereka agak mampu. Petik 2 Mereka seharusnya merasa gugup karena mereka baru saja tiba. Alasan mengapa mereka tidak menyapa kalian bertiga pasti karena mereka terpesona oleh betapa hebatnya dirimu. Petik 2 Tikus itu menambahkan dengan tergesa-gesa sebelum melirik ke arah Susimo dan yang lainnya. Bab 794 Tidak tahu apa yang baik. Susimo tahu bahwa tikus itu sedang mencari mereka. Setelah hening sesaat, Susimo mengangkat dagunya sedikit dengan kepalan tangan dan berkata, Kami berlima adalah saudara kandung dari wilayah utara. Salam, 3 Tuan. Petik 2 Dia tidak sombong atau kasar. Siapa Susimo? Dia adalah nomor satu dari peringkat fenomena inti emas. Dia adalah kaisar manusia kedua dan monster terkuat yang menjelma dalam sejarah. Ini adalah seseorang yang membunuh makhluk dari sembilan ras primordial di kota Myriad Penomenon dan memiliki darah naga mengalir di dalam tubuhnya. Meskipun mereka bertiga iblis-iblis, mereka hanya iblis-iblis tingkat rendah dan setara dengan jiwa baru lahir dari pembudidaya manusia, mereka tidak berarti bagi Susimo. Dia sudah menunjukkan rasa hormat yang sangat besar dengan kesediaannya untuk menyapa dengan kepalan tangan pada pertemuan pertama mereka. Apa yang benar-benar dia waspadai adalah Howling Moon Territorial Lord di belakang mereka bertiga. Seseorang harus menjadi iblis-iblis tingkat menengah untuk menjadi penguasa wilayah dan itu setara dengan pembalikan kekosongan, itu adalah dua alam budidaya utama di atas Susimo. Selanjutnya, mereka asing dilembah seribu iblis. Tidak perlu bagi mereka untuk berkonflik dengan vaksi manapun begitu mereka tiba. Hal terpenting bagi mereka berlima adalah menetap dan membiasakan diri dengan lingkungan sekitar. Setelah itu, mereka harus mencari lokasi yang aman dan terpencil untuk mencoba terobosan mereka. Monyet sedikit mengangkat alisnya saat melihat Susimo berbicara, dia mengikuti dan menangkupkan tinjunya secara simbolis tanpa mengatakan apapun. Dia memiliki sifat sombong tetapi tidak banyak yang bisa disapa seseorang. Namun, tidak mungkin dia bisa menjadi calos seperti yang dilakukan tikus itu. Mereka berlima mengikuti jejak Susimo. Harimau roh dan kingking bertukar pandang dan menyapa dengan cara yang sama. Huff! Setan beruang itu tertawa aneh dan menatap Susimo dengan dingin, kamu benar-benar sombong. Menarik, menarik. Setan banteng memelototi tikus itu dan mencibir, bukankah iblis-iblis kecil yang Anda temukan ini tahu aturan apapun. Meskipun iblis banteng tersenyum, matanya dipenuhi dengan rasa dingin yang murni. Setan kambing itu tanpa ekspresi dan memelototi Susimo untuk waktu yang lama. Alisnya dirajut dengan halus dan hanya terbuka setelah sepertinya dia tidak bisa melihat apapun. Tikus itu diam-diam menyekak ringatnya dan berkata, Tiga tuan, jangan marah. Beberapa dari mereka tidak tahu aturannya karena mereka baru saja tiba. Mereka pasti akan menjadi lebih baik di masa depan. Bibir monyet bergerak-gerak saat dia mencibir secara internal. Apa yang perlu disombongkan? Setelah saya menerobos dari alam formasi inti dan menjadi iblis-iblis, siapapun dari level Anda akan dihantam sampai mati oleh tongkat saya satu demi satu. Petik 1 Tikus itu melanjutkan, Tiga tuan, jangan khawatir, mereka berlima tidak lemah. Mereka pasti akan menjadi subjek yang mampu untuk hauling munteritorial lord di masa depan. Petik 2 Monyet, harimau, dan bangau abadi. Iblis kambing itu bergumam dan tatapan dinginnya bergerak perlahan dan tertuju pada Suzimo. Apa wujud aslimu? Baik itu monyet atau harimau roh, meskipun mereka dalam wujud manusia, itu tidak lengkap dan mereka memiliki tanda-tanda wujud aslinya. Namun, Suzimo tampak seperti manusia terus-menerus. Jika bukan karena fakta bahwa dia tidak bisa merasakan aura roh esensi dari Suzimo, iblis kambing itu akan mengira bahwa pria berjubah hijau itu adalah iblis-iblis. Suzimo mengerutkan kening. Meskipun dia memancarkan ki iblis, dia bukanlah iblis sejak awal, bagaimana dia bisa memiliki wujud yang sebenarnya. Dia mungkin bisa mengatakan bahwa dia setengah naga, tetapi apakah tiga orang di depannya akan mempercayai kata-katanya. Saat itu, mata iblis kambing itu menajam saat dia menatap ke belakang Suzimo sebelum berteriak, wanita itu berdiri. Ekspresi monyet, roh harimau dan semua orang segera menjadi gelap. Sosok lemah perlahan muncul, tidak lain adalah rubah kecil yang bersembunyi di belakang Suzimo dalam diam. Rubah kecil tampak bingung. Namun, dia telah melalui pertumpahan darah di medan perang kuno dan menjadi jauh lebih berani. Dia menenangkan diri dan menyapa tiga iblis-iblis dengan sopan sebelum berkata dengan suara lembut, salam, tiga tuan. Rubah kecil terlalu cantik. Tubuhnya melengkung dan mempesona, pesona terpancar dari kepala sampai ujung tubuhnya. Bahkan tanpa melepaskan teknik sihir ras rubah, kebanyakan orang akan merasa frustrasi dan bekerja keras hanya dengan melihat rubah kecil. Gadis ini lumayan. Setan beruang hitam itu mendecakan bibirnya dan menyeringai. Setan banteng mencibir bibirnya, sangat disayangkan bahwa tubuhnya terlalu kecil dan rapuh. Dia tidak bisa menerima kekasaran sama sekali. Petik 2. Setan beruang hitam itu mengangguk setuju. Iblis kambing mengukur rubah kecil dengan berani dan tiba-tiba bertanya, ras rubah. Rubah kecil telah berubah menjadi manusia sepenuhnya dan tidak ada kekurangan dalam penampilan luarnya, namun iblis kambing dapat melihat melalui bentuk aslinya secara instan. Pandangan bingung melintas di mata rubah kecil dan menghilang seketika. Dia menggelengkan kepalanya dan memaksakan senyum. Tuan, Anda pasti bercanda. Saya bukan dari Ras Fox. Petik 2. Kebohongan rubah kecil terlalu jelas bagi iblis kambing. Fuh-fu. Ini adalah pertama kalinya senyum muncul di wajah setan kambing itu. Wajah kurusnya yang awalnya dipenuhi dengan kerutan semakin kusut dan dia terlihat agak menakutkan. Anda akan mengikuti saya mulai hari ini dan seterusnya. Dia menunjuk ke Little Fox dan berkata dengan nada memerintah yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Sedikit warna merah tua secara bertahap muncul di mata monyet. Rambut harimau roh berdiri. Ekspresi king-king dingin dan dia siap untuk kembali ke bentuk aslinya dan bertarung kapan saja. Tidak masalah bagi monyet dan yang lainnya apakah mereka harus bergabung dengan Holy Moon atau menyapa tiga iblis-iblis. Namun, rubah kecil adalah intinya. Tidak ada yang diizinkan untuk menyimpan desain di Little Fox. Tidak ada yang memperhatikan bahwa kepala Suzimo sedikit menunduk saat pandangan iblis kambing terkunci pada rubah kecil, tatapan Suzimo dingin dan dipenuhi dengan niat membunuh yang luar biasa. Seketika, atmosfer di dalam hutan menegang dan membunuh. Setan banteng memelototi monyet dan yang lainnya dan mencaci, apa yang kamu lakukan? Apakah anda memiliki keinginan mati? Petik 2 Setan beruang hitam itu mematahkan lehernya dan menggosok cakar beruangnya yang besar, terkekeh dingin. Sudah lama sekali sejak aku membunuh sampai kenyang. Lebih dari seratus roh iblis inti emas secara bertahap berkumpul dari hutan. Mereka memiliki ekspresi bermusuhan dan memperlihatkan taring dan cakar mereka. Semuanya, tenanglah, tenang. Tikus itu bingung dan terus menatap kelompok Suzimo. Ketiga tuan telah mengabdi pada Howling Moon Territorial Lord selama bertahun-tahun. Mengikuti mereka bukanlah hal yang buruk. Petik 2 Tikus itu menekankan kata-kata, Howling Moon Territorial Lord. Dia mengingatkan mereka tentang niat baik. Namun, dia benar-benar tidak menyadari betapa pentingnya rubah kecil bagi Suzimo dan yang lainnya. Bahkan jika itu adalah tuan yang ingin meletakkan tangannya di rubah kecil, Suzimo dan yang lainnya akan bertarung dengan nyawa mereka yang dipertaruhkan, apalagi tuan teritorial. Iblis kambing itu memandang ke arah tikus yang kebingungan di sampingnya dan bertanya dengan dingin, setan kecil ini tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Apakah Anda ada di pihak mereka? Petik 2 Saya Tikus itu sangat ketakutan sehingga dia melonggarkan lehernya dan kehilangan keberaniannya. Situasi di depan mereka benar-benar tidak seperti yang dia harapkan. Tikus itu benar-benar mengundang Suzimo dan empat lainnya ke Gunung Holy Moon karena dia sangat memikirkan kemampuan mereka untuk berpikir bahwa hal-hal akan berkembang seperti saat mereka tiba di sini. Dia melirik Suzimo dan yang lainnya sebelum berdiri di belakang tiga iblis-iblis, dengan patuh dan sedikit malu. Itu bukanlah pilihan yang sulit untuk dibuat. Sekilas sudah cukup untuk melihat sisi mana yang lebih kuat. Jadi, benar-benar ada orang yang tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Suzimo menghela nafas lembut. Sebelum desahannya berakhir, dia menyerang tanpa peringatan apapun. Bab 795, membunuh iblis-iblis. Sesaat sebelumnya, dia adalah seorang sarjana yang lemah dengan kepala tertunduk. Saat berikutnya, dia menjadi iblis kuno yang memutuskan untuk membunuh. Suzimo tidak terbiasa dengan hutan ini dan tidak tahu apa-apa tentangnya. Namun, hal yang sama bisa dikatakan untuk makhluk hidup di hutan terhadapnya. Tiga iblis-iblis tidak tahu keberadaan macam apa sarjana yang tampaknya lemah ini. Saat Suzimo bergerak, ketiga iblis-iblis itu sedikit tercengang dengan satu pikiran di benak mereka. Beraninya dia. Seorang roh iblis di alam inti emas berani mengambil inisiatif melawan tiga iblis-iblis. Mereka terkejut sebelum pikiran mereka habis. Suzimo sudah mendekati mereka. Jarak mereka kurang dari seratus kaki dan dia tiba seketika. Itu terlalu cepat. Tekanan yang mencekik melonjak ke depan dan sosok Suzimo mendorong kepelukan beruang hitam. Dia membungkuk dan mengerahkan kekuatan. Bang! Suara benturan daging yang tumpul bisa terdengar. Mata iblis beruang hitam itu melebar ketakutan dan dia dikirim terbang dengan kejam oleh Suzimo bahkan sebelum dia bisa mendaratkan serangan telapak tangan. Suara retakan tulang yang menggelegar terdengar dari dalam tubuhnya yang besar. Dada iblis beruang hitam itu terkoyak dalam-dalam. Iblis-iblis hampir dihancurkan oleh Suzimo. Iblis kuat secara bawaan dengan taring dan cakar tajam dan berspesialisasi dalam mengendalikan tubuh mereka. Sebagai iblis-iblis, mereka dapat menjalani inedia dan mengkonsumsi esensi siang dan malam untuk memurnikan tubuh mereka tanpa melemahkan daging mereka secara langsung. Tubuh yang dimurnikan dari esensi siang dan malam bahkan lebih kuat. Itulah satu-satunya perbedaan terbesar antara iblis-iblis tingkat rendah dan iblis roh. Di dunia iblis, hampir tidak mungkin roh iblis mengancam iblis-iblis karena mereka berada pada level yang sama sekali berbeda. Namun, pemandangan itu menghancurkan pandangan dunia dari banyak binatang iblis. Seratus binatang iblis aneh yang baru saja bergegas berhenti di jalurnya tanpa sadar, pupil mereka mengerut dengan ekspresi tidak percaya di mata mereka. Pemimpin mereka, iblis-iblis tingkat rendah beruang hitam, dilumpuhkan oleh sarjana yang tampaknya lemah itu. Tikus itu bersembunyi di pojok dan matanya membelalak. Dia sangat takut sehingga dia hampir menggigit lidahnya. Tatapan iblis beruang hitam meredup secara bertahap. Dampak dari ledakan itu memutuskan seluruh kehidupan di dalam tubuhnya. Mengaung. Setan banteng di samping tersentak dari kebodohannya dan meraung. Dagingnya membesar dan tulangnya berubah, dia ingin kembali ke bentuk aslinya dan melawan Suzimo. Namun, tubuh Suzimo berderak pada saat yang sama dan tubuhnya semakin membesar. Mundur. Suaranya meledak seperti guntur saat dia menghancurkan telapak tangannya yang meliputi surgawi ke kepala banteng iblis. Setan banteng itu mendengus dalam-dalam. Tubuhnya lebih dari setengah berubah ketika ditekan oleh telapak tangan yang meliputi surga, seolah-olah sekarang ada gunung yang tak tergoyahkan di punggungnya. Berdengung. Berdengung. Kulit banteng itu robek dengan banyak garis dan darah segar dimuntahkan keluar. Kulitnya pecah karena tekanan yang luar biasa. Tepat di depan semua orang, tubuh banteng iblis baru saja mengembang ketika dipaksa kembali oleh telapak tangan Suzimo dan kabut darah yang dimuntahkan dari tubuhnya. Binatang iblis yang menyerang hanya merasakan kulit kepala mereka berdenyut. Mata mereka tidak lagi dipenuhi ketidakpercayaan, mereka sekarang dipenuhi dengan kengerian dan kepanikan. Membunuh. Saat itu, monyet, harimau roh dan king-king kembali ke bentuk aslinya satu demi satu dan menyerbu ke kerumunan setelah raungan harimau roh. Beberapa dari mereka baru saja keluar dari medan perang kuno. Orang macam apa mereka yang berada di medan perang kuno? Baik itu pembudidaya manusia atau iblis, mereka semua adalah paragon dan elit dari rana inti emas. Beberapa dari mereka sangat mendominasi melalui medan perang kuno. Bagaimana roh iblis sebelum mereka dibandingkan dengan mereka? Mereka seperti harimau dalam kawanan domba dan menciptakan badai darah. Monyet menyerang di depan gajah raksasa dengan langkah besar dan mengulurkan telapak tangannya. Dia meraih belalai gajah dan mengerahkan kekuatan dewa untuk mengangkat gajah sepenuhnya. Terjadi ledakan. Gajah raksasa itu menciptakan setengah lingkaran sempurna di udara dan menghantam dengan kejam ke tanah, gajah itu mati dengan urat dan tulangnya benar-benar patah. Di sisi lain, roh harimau menyerbu ke arah iblis harimau lain dan memamerkan taring dan cakarnya dengan ekspresi yang ganas. Kedua harimau roh membuka mulut mereka yang berdarah bersama-sama dan menakutkan saat mereka menggigit satu sama lain. Namun, arus listrik melintas melalui tubuh harimau roh. Setan harimau di ujung lain bergidik dan kidarahnya disambar oleh kekuatan guntur yang tiba-tiba. Itu membeku di udara, benar-benar mati rasa. Roh harimau tidak melambat dan langsung menggigit tenggorokan harimau iblis. Of! Kilatan darah muncul. Roh harimau itu memutar kepalanya dengan marah. Tenggorokan macan itu dirobek olehnya. Kicauan! Ceritan burung bangau yang jelas bisa terdengar. King-king melebarkan sayapnya dan berputar-putar di udara sebelum tiba-tiba turun. Cakar tajamnya terentang dan dia meraih kepala binatang iblis. Saat berikutnya, dia melayang ke udara sekali lagi. Kulit kepala binatang iblis itu dirobek oleh cakar king-king. Pengalaman di medan perang kuno sangat penting bagi monyet dan yang lainnya. Kekuatan tempur mereka meningkat secara signifikan dan masing-masing dari mereka sekarang sangat terampil dalam membunuh orang lain. Setiap serangan yang mereka buat adalah gerakan membunuh yang bersih. Bahkan rubah kecil yang tampak lembut di permukaan tidak bisa dianggap enteng. Ada binatang iblis yang mencoba mendekati rubah kecil sebelumnya dan menangkapnya hidup-hidup. Namun, sebelum binatang iblis itu bisa mendekat, binatang iblis lain menerjang dari samping dan mengirimnya terbang. Sebelum binatang iblis kedua bisa berdiri diam, binatang iblis lain menyerang dengan cakar tajam dan bertarung sampai mati. Sekelompok binatang iblis dengan mata merah mengelilingi rubah kecil. Pikiran mereka benar-benar hilang dan seluruh tempat menjadi kacau karena mereka saling membunuh. Rubah kecil hanya berdiri diam di tempat. Namun, tidak ada binatang iblis yang bisa mendekatinya sama sekali. Di sisi lain, banteng setan memiliki ekspresi mengancam dan menggeram dalam-dalam, itu berjuang untuk bertahan. Dengan tatapan dingin, Suzimo mengangkat kakinya dan menendang dengan keras. Bang! Tubuh iblis banteng dikirim terbang oleh Suzimo secara instan dan dihancurkan melalui selusin pohon kuno yang menusuk surga sebelum mendarat di lumpur tanpa bergerak. Itu benar-benar mati. Iblis kambing yang tersisa baru saja kembali ke bentuk aslinya. Dia mengangkat tanduknya yang tajam dan hendak mendorong Suzimo ketika dia menemukan sesuatu yang mengerikan. Kedua iblis di sampingnya telah jatuh. Dalam sekejap mata, hanya dia yang tersisa. Melarikan diri. Jelas tidak mungkin dia bisa melarikan diri mengingat teknik gerakan yang ditunjukkan Suzimo sebelumnya. Karena dia tidak bisa melarikan diri, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah bertarung sampai mati. Pada pemikiran itu, iblis kambing itu mengangkat tanduknya yang tajam dan mendorong dengan keras ke arah Suzimo dengan kepala menunduk. Suzimo tidak bergerak. Tanpa disadari, Suzimo telah mengulurkan tangan dengan sepasang tangan raksasa dan meraih sepasang tanduk tajam kambing iblis itu. Dia melihat ke bawah dengan ekspresi dingin dan tatapan merendahkan di matanya. Dia tampak seperti makhluk surgawi yang sedang melihat seekor semut. Ah apa yang kamu coba lakukan? Beraninya kamu. Iblis kambing itu berkata dengan tegas tetapi suaranya bergetar, aku adalah pemimpin yang hebat di bawah Howling Moon Teritorial Lord. J jika kamu melukai L-Life ku, dia pasti akan memulitimu hidup-hidup dan membakar tulangmu menjadi abu. Petik 2. Izinkan saya memberi tahu anda satu hal. Suara Suzimo terdengar dengan nada tenang, aku selalu sangat berani. Retak. Dia mengerahkan kekuatan di kedua lengannya dan merobek tanduk tajam kambing iblis itu dari kepalanya. Cairan otak kambing setan tumpah ke tanah, mengepul. Kepala iblis kambing itu pecah dan roh esensinya dihancurkan di tempat. Bab 796 terkena. Dalam sekejap mata, tiga iblis-iblis itu mati. Bau darah yang kental dan aura pembunuh menyebar ke seluruh hutan. Binatang iblis yang tersisa sudah diambang kekalahan setelah pembantaian monyet dan hari mauroh. Ketika mereka melihat itu, mereka ketakutan dan melarikan diri ke segala arah. Kemana kamu bisa lari? Monyet sangat suka membunuh dan mengejar binatang iblis, menghancurkan kepalanya menjadi bubur dengan satu pukulan. Matanya sedikit merah dan dia memiliki ekspresi bersemangat. Dengan sekejap, dia menyerbu ke dalam hutan dan ingin membunuh sisa binatang iblis. Tiba-tiba, sesosok muncul dalam sekejap dan memblokir jalannya ke depan. Monyet tidak ragu-ragu dan langsung melayangkan pukulan. Bang! Penyusup itu mengulurkan tangan dan meraih tinju monyet dengan telapak tangannya, dia menerima kekuatan penuh dari pukulan itu secara langsung. Monyet terpaksa berhenti. Ini aku. Suara Suzimo terdengar dan dia melepaskan kepalan tangan monyet sebelum berkata dengan suara rendah, jangan kejar mereka lagi. Ayo keluar dari sini dulu. Petik 2 Meskipun Suzimo bertekad untuk membunuh dan menjatuhkan ketiga iblis-iblis itu segera dengan serangan tajamnya, dia tidak kehilangan kewarasannya. Ini bukanlah medan perang kuno. Beberapa dari mereka bisa membanjiri apapun yang menghalangi jalan mereka di medan perang kuno. Tapi bukan di sini. Ini adalah salah satu dari delapan wilayah iblis dan merupakan gunung Holy Moon dari lembah seribu iblis, ada terlalu banyak keberadaan di sini yang dapat mengancam mereka. Ini juga bukan pegunungan Changlang. Tidak peduli apakah itu Suzimo atau monyet, mereka sangat akrab dengan lingkungan, medan, dan lingkungan sekitar pegunungan Changlang. Namun, mereka tidak tahu apa-apa tentang tempat ini. Sangat mudah untuk membunuh tiga iblis-iblis level rendah, tapi masalah yang menunggu mereka setelah itu tidak akan pernah berakhir. Jika mereka terus mengejar binatang iblis yang melarikan diri dan membuang lebih banyak waktu, mereka akan berada dalam bahaya yang lebih besar. Jika mereka menarik lebih banyak iblis jahat atau bahkan penguasa wilayah bulan melolong yang legendaris, mereka berlima pasti akan binasa. Untuk menjadi penguasa wilayah, seseorang harus menjadi iblis-iblis tingkat menengah, yang setara dengan pembalikan void. Kekuatan pembalikan void adalah sesuatu yang tidak bisa dilawan Suzimo sekarang bahkan jika dia melepaskan semua kartu trufnya. Hal terpenting saat ini adalah bagi mereka untuk meninggalkan tempat ini secepat mungkin dan mencari tempat yang aman dan terpencil bagi mereka berlima untuk mencapai terobosan mereka. Jika mereka dapat mengembangkan roh esensi mereka dan maju menjadi iblis-iblis, mereka dapat menstabilkan alam kultivasi mereka dan memperbaiki senjata dharma, itu juga berarti bahwa mereka dapat melindungi diri mereka sendiri. Bagaimanapun, beberapa dari mereka mendapat sedikit manfaat di medan perang kuno. Ada total sembilan bagian untuk mistik klasik dari dua belas raja iblis dari Great Wilderness. Bagian selanjutnya adalah bagian Yin Spirit. Saat ini, dia sudah membudidayakan tujuh raja iblis kuno. Jika dia tidak salah, ada kemungkinan besar bahwa raja iblis kuno lain akan muncul di bagian Roh Yin. Suzimo menantikan jenis teknik kultivasi dalam Roh Yin serta raja iblis kuno yang akan muncul. Monyet terengah-engah dan bayangan merah di matanya memudar ketika dia mendengar suara Suzimo. Dia menganggup dan menjawab, Ayo pergi. Suzimo memberi isyarat dan dengan kasar memilih arah sebelum menyerbu ke dalam hutan. Monyet, harimau roh, king-king dan rubah kecil mengikuti dari belakang. Mereka sangat asing dengan lingkungan dan medan hutan ini. Untungnya, persepsi roh Suzimo menakutkan dan kenam indranya tajam, membantu mereka menghindari sedikit masalah. Mereka melakukan perjalanan selama hampir dua jam dan menemukan gua yang tenang dan agak terpencil. Suzimo masuk lebih dulu dan mengamati tempat itu. Dia memastikan bahwa tidak ada bahaya sebelum memanggil monyet dan yang lainnya untuk bergabung dengannya. Beristirahatlah dulu dan cari kesempatan untuk mempersiapkan terobosan Anda. Aku akan pergi menyiapkan beberapa barang di luar gua. Dengan pernyataan itu, Suzimo berbalik untuk pergi. Dia tiba di pintu masuk gua dan memikirkan formasi arai yang telah dia pelajari selama beberapa tahun terakhir. Suzimo tidak meninggalkan dao formasi arai selama beberapa tahun terakhir. Jika pemahamannya tentang formasi tidak cukup dalam, dia tidak akan bisa melepaskan kekuatan formasi pedang iluminasi. Fondasi Suzimo dalam formasi arai dibangun ketika dia berada di puncak etiril. Namun, dia mengetahui banyak formasi rahasia kelas atas dari kamar sutra di dasar lembah penguburan naga. Setelah hening sesaat, Suzimo mulai mengatur formasi arai. Dia tidak berani gegabu mengingat mereka baru saja memasuki wilayah iblis. Satu-satunya cara mereka dapat memastikan bahwa tidak ada yang salah adalah jika dia membuat beberapa formasi penyembunyian dan ilusi untuk menyamarkan lokasi mereka. Spirit Ki melonjak keluar dari ujung jari Suzimo dan menyatu menjadi pedang yang mengeluarkan pola formasi di tanah. Prosesnya menyiapkan formasi tidak sepenuhnya mulus. Dari waktu ke waktu, kehadiran roh iblis di sekitarnya akan muncul. Untuk mencegah pemaparan, Suzimo akan berhenti setiap kali dia merasakan kehadiran roh iblis dan hanya terus mengatur formasi setelah roh iblis pergi. Dalam waktu kurang dari setengah hari, berita tentang kematian tiga iblis-iblis telah menyebar kemana-mana. Seiring berjalannya waktu, jumlah roh iblis yang melewati area itu meningkat. Semuanya memiliki ekspresi muram dan bermusuhan, jelas bahwa mereka sedang mencari sesuatu. Untungnya, tidak ada roh iblis yang menemukan keberadaan gua tersebut. Waktu malam. Beberapa set nafas yang berbeda dapat terdengar dari dalam gua yang gelap gulita. Ki setan bergemuruh bersama dengan suara nafas dan menyebar di dalam gua, menjadi lebih kaya. Baik itu suara nafas atau ki iblis yang kental, semuanya terkandung di dalam gua, diisolasi melalui formasi di pintu masuk gua. Di pintu masuk gua, Suzy mau duduk di tanah dan menatap ke belakang. Monyet, hari moro, king-king dan rubah kecil tidak menunjukkan tanda-tanda menerobos setelah setengah hari. Semuanya berada di puncak alam formasi inti dan selangkah lagi untuk menyeberanginya. Namun, itu bukan tugas sederhana menerobos dari alam budidaya utama seperti alam formasi inti. Seseorang harus menenangkan diri dan mengumpulkan ki mereka untuk terobosan seperti itu. Dari hal-hal yang tidak diketahui, mereka harus merasakan kesempatan misterius untuk menyelesaikannya. Itu seperti adrenalin. Jika mereka keras kepala dan mencoba memaksakan terobosan tanpa kesempatan yang tepat, mereka akan berakhir dengan frustrasi dan mengakibatkan penyimpangan ki. Suzy mau tidak mencoba melakukan terobosan dan hanya memilih untuk menjaga tempat itu. Proses menerobos alam utama sangat penting dan tidak boleh diganggu. Mereka berada di tempat yang berbahaya. Jika mereka berlima mencoba terobosan pada saat yang sama dan menghadapi bahaya tanpa ada yang menjaga, mereka pasti akan terluka parah dan fondasi kultivasi mereka akan hancur. Perlahan, Suzy mau menutup matanya dan menenangkan pikirannya. Di luar gua, jangkrik berkicau dan katak bersuara. Serangga dan semut berkeliaran. Sayap mengepak di udara. Meski matanya tidak terbuka, Suzy mau bisa membayangkan bagaimana burung-burung itu melayang di udara. Itu adalah sensasi yang misterius. Itu damai dan tenang. Periode waktu yang tidak diketahui telah berlalu. Tiba-tiba, jantung Suzy mau berdetak kencang dan matanya tersentak terbuka seperti dua kilatan petir yang merobek malam yang gelap. Saat itu, suara jangkrik berkicau, katak menguak, burung dan binatang tiba-tiba menghilang. Itu seperti permukaan danau yang tenang dengan batu yang dilemparkan ke dalamnya. Ketenangan asli terusik. Perlahan, Suzy mau bangkit dengan ekspresi dingin dan matanya berkedip-kedip. Di luar gua sunyi senyap. Namun, dia tahu bahwa ada banyak bahaya. menunggu untuk membunuh mereka. Bagaimana bisa? Bagaimana lokasinya bisa terungkap? Suzy mau memiliki banyak pertanyaan di benaknya. Dia yakin bahwa dia tidak dibuntuti oleh roh iblis di sepanjang jalan sebelum mereka menemukan tempat ini. Dia juga yakin bahwa tidak ada roh iblis yang melihat mereka memasuki tempat itu. Selanjutnya, ada formasi penyembunyian di luar pintu masuk gua. Bagaimana mereka bisa menemukan ini dengan cepat? Bab 797, tujuh pelindung besar. Bayangan pohon bergoyang di luar gua, terlihat sangat menyeramkan di balik gedok malam. Tiba-tiba, suara seretan bisa terdengar dari kedalaman hutan. Satu demi satu, pupil hijau muncul dari kegelapan, bersinar dengan kegembiraan dan kekerasan. Mereka mendekati gua dan satu demi satu, sosok roh iblis menjadi lebih jelas. Seratus, dua ratus. Jumlah iblis roh masih meningkat bahkan setelah lima ratus. Di depan kelompok itu lebih dari tiga puluh binatang iblis yang dipasang oleh sosok manusia. Sosok itu tampak tidak berbeda dari pembudidaya manusia dan mereka mengenakan berbagai jubah daud juga, ada pria tua dengan rambut putih panjang, wanita parubaya cantik dengan pakaian terbuka, pria berotot dan kekar. Secara alami tidak ada pembudidaya manusia di wilayah iblis ini. Hanya ada satu kemungkinan bagi sosok manusia itu untuk tidak terlihat berbeda dari pembudidaya manusia. Iblis-iblis. Lebih dari tiga puluh iblis-iblis muncul pada saat yang sama. Di depan kelompok iblis-iblis, dua sosok memiliki aura yang sangat kuat. Meskipun mereka juga iblis-iblis tingkat rendah, jelas bahwa mereka lebih unggul dari iblis-iblis lainnya. Macan tutul melonjak dan harimau tingkat menengah. The Holy Moon Territorial Lord memiliki tujuh pelindung hebat di bawahnya dan mereka adalah tujuh iblis-iblis tingkat rendah terkuat yang membantai jalan mereka ke posisi itu. The Soaring Leopard dan Intermediate Tiger termasuk di antara tujuh pelindung. Meskipun kambing dan dua lainnya dari sebelumnya juga iblis-iblis, mereka jauh lebih rendah dari tujuh pelindung gunung Holy Moon dalam hal kekuatan atau status. Saat ini, kedua pelindung itu ada di sini dengan lebih dari 30 iblis-iblis level rendah dan banyak iblis roh. Sudah jelas betapa pentingnya masalah ini bagi mereka. Macan tutul melonjak dan macan tingkat menengah menunggangi binatang iblis dan melihat ke bawah dari atas, sedikit mengernyit saat mereka menyapu pandangan mereka ke dinding batu tidak jauh dari sana. Ada beberapa urat di dinding batu dan itu sama sekali tidak tampak seperti gua. Jika mereka berdua tidak menerima informasi yang dapat dipercaya, mereka tidak akan melihat sesuatu yang salah tentang tempat ini bahkan jika mereka melewatinya. Tiba-tiba, dinding batunya berkilau dengan rentetan riak seperti sekat air. Sesosok keluar dari dalam. Orang itu mengenakan jubah hijau dan memiliki ciri-ciri yang halus. Dia menyapu pandangannya pada pasukan iblis dengan ekspresi tenang tanpa rasa takut atau panik. Segera setelah itu, empat sosok lagi muncul. Itu adalah kelompok lima Su-Zimo. Sekarang musuh telah menemukan mereka dan akan menyudutkan mereka, Su-Zimo tidak berniat meninggalkan keberuntungan. Daripada bersembunyi dan berdoa di gua agar mereka tidak ditemukan, dia lebih suka berjalan keluar secara langsung. Hanya ada formasi penyembunyian dan ilusi di pintu masuk gua. Jika ada cukup banyak roh iblis yang menyerang pada saat yang sama, formasi itu bisa dihancurkan, apalagi kekuatan iblis-iblis. Baik sekali. Soaring Leopard bertepuk tangan sambil tersenyum dan mengangguk. Anda sadar diri dan pintar. Selama Anda bekerja sama, Anda tidak akan terlalu menderita. Petik 2. Ciii. Monyet cemberut bibirnya dan memutar matanya saat dia memberikan tawa tertahan dengan ekspresi menghina di wajahnya. Senyuman di wajah Soaring Leopard membeku sejenak. Sebagai salah satu dari tujuh pelindung besar gunung Howling Moon, dia adalah seseorang yang bisa menguasai hampir semua hal di wilayah ini, bagaimana mungkin binatang iblis berani mengejeknya. Keributan juga terjadi di pasukan binatang iblis di sekitar mereka. Banyak roh iblis menggeram dalam-dalam dengan aura pembunuh. Soaring Leopard menarik kembali senyumnya dan ekspresinya menjadi dingin. Aku tidak akan peduli tentang yang lain untuk saat ini, tapi aku akan mengambil nyawa monyet itu. Cek, cek. Monyet menyeringai acuh tak acuh. Kami belum tahu nyawa siapa yang akan diambil sekarang. Persis. Roh harimau juga mencibir, aku juga bisa menyombongkan diri. Siapa yang kamu coba takuti? Petik 2. Anak harimau kecil, beraninya kau bersikap begitu kurang ajar di hadapanku. Harimau perantara di samping tiba-tiba meraung dan melepaskan raungan unik ras harimau. Hutan berguncang dan angin jahat bertiup seperti angin ribut yang mungkin beriak di mana-mana. Silsilah dari bentuk asli harimau menengah adalah sisa-sisa binatang purba dari ras harimau. Ketika dia melihat bahwa harimau roh hanyalah harimau biasa, dia dipenuhi dengan penghinaan dan ingin menekan harimau roh menggunakan kekuatan ras harimau dan aura garis keturunannya. Namun, tidak mungkin dia bisa tahu bahwa garis keturunan roh harimau saat ini bukan lagi sesuatu yang dia sebagai sisa binatang purba bisa tangani. Harimau roh telah membudidayakan Void Thunder manual di puncak etiril. Garis keturunannya memiliki kekuatan guntur. Kembali ke Astral Dragon Sputum Lair, roh harimau menyatu dengan empat cakar ras harimau kuno dan menerima pembersihan sum-sum darah dengan transformasi lengkap. Bahkan binatang buas berdarah murni dari ras harimau seperti Luwu mungkin tidak bisa menekan roh harimau, apalagi sisa binatang purba. Roh harimau menyipit dengan cemberut. Untuk apa hal tidak berharga seperti kamu menggonggong dengan berisik di sini? The Intermediate Tiger sangat marah dan menggertakan giginya dengan tatapan tajam. Anak kecil, kamu hanyalah seekor harimau yang berubah menjadi hidup. Saya tidak ingin mengambil hidup Anda karena betapa sulitnya bagi Anda untuk berkultivasi hingga saat ini. Namun, Anda tidak tahu apa yang baik untuk Anda. Anda benar-benar memiliki keinginan kematian. Petik 2 Anak kecil, dengarkan. Aku Howling Moon Mountains. Petik 2 Roh harimau kesal dengan istilah, anak kecil, dan menyelah sebelum harimau perantara bisa selesai berbicara. Aku tidak peduli siapa nenekmu. Bahkan jika kakekmu ada di sini, aku akan tetap meremehkannya. Petik 2 Aku bahkan tidak membicarakan nenekku. Saya Harimau tingkat menengah sangat marah sampai mulutnya sesak dan dia hampir memuntahkan darah. Apa gunanya membuang-buang nafas untuk mereka? Ayo tangkap mereka dulu. Petik 2 Soaring leopard memiliki tatapan dingin dan memelototi monyet yang berada tidak jauh sebelum melambaikan tangannya. Tanah berguncang. Roh iblis melonjak ke depan dari segala arah. Lebih dari 30 iblis-iblis bergegas ke depan juga dan hanya dua pelindung, macan tutul melonjak dan harimau menengah, berdiri di tempat mereka melihat ke bawah pada lima orang tidak jauh. Bagi mereka, kelompok Suzimo hanya terdiri dari lima roh iblis. Dikatakan bahwa mereka hanya berhasil membunuh tiga iblis-iblis tingkat rendah sebelumnya dengan serangan mendadak. Tidak mungkin lima orang sebelum mereka bisa bertahan melawan serangan lebih dari 30 iblis-iblis level rendah dan pasukan iblis roh, mereka pasti akan dikalahkan secara instan. Tetap di belakangku dan kita akan membunuh jalan keluar kita. Suzimo tiba-tiba meraum dalam-dalam. Inti dalamnya beredar dan ki iblis merah melonjak keluar dari hidung dan mulutnya saat suara berderak bisa terdengar dari dalam tubuhnya. Swoosh! Tepat di depan semua orang, tubuh Suzimo mengembang dan berubah menjadi setinggi seratus kaki dalam sekejap mata. Rambut hitamnya menari-nari dan matanya menakutkan dengan keganasan yang sangat deras. Ah! Apa ini? Banyak iblis roh melihat bayangan raksasa muncul dari bawah ke atas dan mengangkat kepala mereka secara naluriah. Seketika, rasa dingin merambat di duri mereka dan mereka merasakan kulit kepala mereka berdenyut. Aura yang dikeluarkan Suzimo setelah demonifikasi terlalu menakutkan. Bahkan kelompok iblis-iblis tingkat rendah terkena, apalagi roh iblis yang hadir, mereka tersentak dan merasa seperti semut yang tidak berarti di tubuh besar itu. Tubuhnya tampak seperti dibilas dengan baja cair dan bersinar dengan kilau perunggu. Ototnya membengkak dan terasa seperti berisi kekuatan ledakan. Ini praktis grandemon kuno yang menyapu delapan tempat terpencil dan bisa melahap langit dan bumi. Bang! Ledakan! Ledakan! Tubuh Suzimo mencondongkan tubuh ke depan dengan satu langkah dan kaki raksasanya menciptakan dua jurang yang dalam di tanah yang sepertinya bisa membelah langit. Roh iblis dihadapannya sama sekali tidak bisa bertahan melawannya, beberapa diinjak ke lumpur daging dan yang lainnya dikirim terbang melalui pepohonan kuno yang tak terhitung jumlahnya. Kedua jurang itu diwarnai merah dengan darah segar. Tidak ada binatang iblis yang bisa menghalangi serangan Suzimo. Bab 798, Pertempuran di Hutan Dua iblis-iblis level rendah di depan tertegun sejenak dan tidak bisa menghindar tepat waktu. Mereka diinjak oleh Suzimo dan tubuh mereka meledak menjadi lumpur daging. Setan-setan itu terkejut. Para pelindung, Soaring Leopard dan Intermediate Tiger, juga tercengang. Mereka tidak lagi meremehkan lawan mereka dan memasang ekspresi muram di wajah mereka. Apa bentuk sebenarnya dari orang itu? Bahkan mereka berdua merasa gemetar di hadapan kekuatan semacam itu. Suzimo memimpin serangan di depan dan mempertahankan sebagian besar serangan. Monyet, roh harimau, king-king dan rubah kecil mengikuti dari belakang dan bertarung melawan banyak roh jahat yang mengerumuni mereka. Hampir tidak ada di antara roh iblis yang dapat mengancam monyet dan tiga lainnya. Bahkan binatang buas berdarah murni. Mati. Suara dingin terdengar di samping telinga king-king. Seekor burung bangkai menukik dengan kecepatan yang sangat cepat dan hampir menghantam king-king seketika. Itu menjangkau dengan sepasang cakar yang berkilauan ke arah kepala king-king. King-king khawatir. Dari aura burung bangkai, jelas bahwa itu adalah iblis-iblis tingkat rendah. King-king sudah merasakan kulit kepalanya menusuk sebelum cakar burung hering itu turun. Dia tidak berani mengambilnya secara langsung dan mengedarkan inner core-nya dengan semburan penuh dari kultifasinya. Dia berbelok tajam dengan tubuhnya di udara dan menghindari serangan mematikan burung bangkai itu dengan jarak sehelai rambut. Meski begitu, seberkas bulu dari tubuh king-king robek dan beberapa tetes darah segar berceceran. Mengaung. Roh harimau sangat marah ketika dia melihat itu dan mengeluarkan raungan marah. Dengan sebuah lompatan, dia menerjang ke udara dan ingin menyeret burung nasar itu ke bawah. Burung hering mengepakkan sayapnya dengan tatapan merendahkan dan menghilang dari tempatnya. Di saat yang sama, iblis-iblis level rendah lainnya telah mendekat dan melawan roh harimau itu secara langsung. Roh harimau itu menjerit tragis dan jatuh dari udara, menggertakkan giginya kesakitan. Monyet juga ditahan oleh iblis-iblis dan tidak bisa segera membebaskan diri. Dia mengeluarkan geraman dalam dan matanya menjadi semakin merah. Kempatnya bisa mendominasi siapa saja dari level roh iblis. Namun, sulit bagi mereka untuk mengamankan kemenangan melawan iblis-iblis. Bahkan bagi monyet yang memiliki kekuatan tempur terkuat di antara mereka, sulit baginya untuk mendapatkan keuntungan dalam pertarungan melawan iblis-iblis tanpa memasuki kondisi mengamuk. Hem. Iblis-iblis tingkat rendah memelototi roh harimau dan mengerutkan kening. Meskipun roh harimau jatuh ke tanah dengan cara yang menyedihkan, dia berhasil berjuang dan berdiri setelah beberapa tangisan yang menyedihkan. Iblis-iblis tidak dapat membunuh harimau roh di tempat bahkan dengan kekuatannya. Roh harimau mengertakkan gigi dan tersentak, diam-diam dia terkejut dan merasakan sakit di sekujur tubuhnya seolah-olah tulang dan uratnya akan patah. Jika dia tidak menyatu dengan empat cakar harimau yang tidak diketahui di Astral Dragon Sputum Lair, dia akan terluka parah atau bahkan mati karena serangan tunggal itu. Rubah kecil menggunakan teknik sihir ras rubah dan memikat roh iblis. Namun, mereka tidak memiliki banyak efek untuk iblis-iblis yang telah membudidayakan roh esens. King-King berada dalam situasi yang semakin berbahaya. Tekanan pada mereka berempat meningkat dalam pertempuran yang kacau balau. Tiba-tiba, telapak tangan raksasa muncul dari udara dan menyelimuti langit dengan aura menakutkan saat itu hancur. Burung bangke itu memandang King-King yang tidak jauh dengan mata mengejek. Tepat ketika hendak menyerang lagi, penglihatannya menghitam. Hembusan angin jahat menderu-deru. Telapak tangan raksasa turun dan sudah terlambat bagi burung nasar untuk menghindar. Of! Kabut darah dimuntahkan. Burung bangke itu ditangkap di telapak tangan dan diperas sampai mati. Suzimo membuang sisa noda darah di telapak tangannya dengan ekspresi dingin. Dia membuka mulutnya dan melepaskan suara gemuruh ke depan. Mengaung! Arus udara besar melonjak keluar. Urat hijau muncul di leher Suzimo seperti ular merayap dengan cara yang menakutkan. Pohon-pohon kuno di sekitarnya berguncang. Cabang yang lebih kecil langsung hancur karena lolongan itu. Daun berserakan dan berubah menjadi debu bahkan sebelum mencapai tanah. Roh iblis yang paling dekat dengan Suzimo berakar di tempat dengan ekspresi kosong. Darah mengalir dari hidung dan mulut mereka saat mereka jatuh satu demi satu. Mata roh iblis itu redup, semuanya mati. Mengingat kultivasi, fisik, dan garis keturunan Suzimo saat ini, ledakan dari teknik suaranya adalah sesuatu yang tidak dapat ditahan oleh roh-roh jahat itu. Bahkan iblis-iblis yang hadir bergidik hebat. Dua iblis-iblis yang melawan monyet dan harimau roh merasa pikiran mereka menjadi kosong dan ekspresi mereka membeku, mereka tercengang di tempat. Tidak mungkin monyet akan melewatkan kesempatan itu. Dia bangkit dan mengulurkan tangan untuk memeras kepala iblis-iblis sebelum dia pergi. Harimau roh menggigit tenggorokan iblis-iblis di hadapannya dan disegarkan. Jangan jatuh cinta pada pertarungan. Fokuslah berjuang untuk keluar, petik dua. Suzimo menggeram dalam-dalam dan terus memimpin monyet dan tiga lainnya untuk menyerang keluar. Mereka hanya akan ditempatkan di tempat yang lebih ketat jika terjerat di sini. Mencoba lari. Tinggal. Suara soaring leopard dan intermediate tiger terdengar, keduanya telah menyerang. Cahaya dingin menyala. Sebuah piringan terbang raksasa merobek udara dan hampir membelah lubang itu menjadi dua. Itu tiba di hadapan Suzimo seketika dengan aura yang menakutkan. Hmm. Jantung Suzimo berdegup kencang. Dia bisa merasakan kekuatan Dharma datang dari piringan terbang. Itu adalah senjata dharmik iblis-iblis. Meskipun tubuhnya kuat dan bahkan bisa mematahkan senjata roh, dia tidak bisa bertahan melawan ujung senjata Dharma. Senjata Dharma sangat berharga di dunia iblis. Itu karena iblis tidak tahu bagaimana cara memperbaiki senjata. Senjata Dharma yang mereka gunakan diperoleh dari membunuh pembudidaya manusia atau bagian tubuh, tulang, taring atau cakar dari tubuh beberapa iblis besar yang kuat. Disterbang itu adalah skala dari iblis-iblis tingkat tinggi. Harimau menengah memperolehnya secara kebetulan dan menggunakannya sebagai penghargaan untuk membuat senjata Dharma takdirnya sendiri. Ini adalah senjata Dharma yang luar biasa kuat dengan ujung tajam dan dapat digunakan untuk bertahan atau menyerang, itu bisa memblokir kerusakan atau dilempar untuk memberikan kerusakan yang mematikan. Su, suara pisau tajam yang merobek udara bergema. Macan tutul melonjak dan kilatan cahaya dingin lainnya muncul. Su, Zemo dapat melihat dengan jelas bahwa cahaya dingin adalah belati yang memiliki pola rumit terukir di atasnya. Ada tiga pola dan jelas bahwa ini adalah senjata yang diciptakan oleh Master Penyempitan Senjata Manusia. Itu adalah senjata Dewa Dharma tingkat tinggi. Tidak diketahui bagaimana Soaring Leopard mendapatkan senjata dharmik tapi itu adalah sesuatu yang sangat langka baginya. Tak perlu dikatakan, mereka berdua pasti kuat dan berpengalaman dalam pertempuran mengingat fakta bahwa mereka bisa mendapatkan posisi pelindung. Keduanya tahu bahwa fisik Su, Zemo menakutkan, garis keturunan tidak biasa dan sangat kuat dalam pertempuran jarak dekat, mereka mungkin tidak dapat memenangkannya bahkan jika mereka bergabung. Mereka berdua hanya bertukar pandangan sebelum memanggil senjata Dharma takdir mereka pada saat yang sama untuk melepaskan gelombang serangan yang ganas. Iblis-iblis yang tersisa secara bertahap tersadar dari teknik vokal Su, Zemo dan melanjutkan serangan mereka ke depan. Kedua senjata Dharma tiba seketika. Su, Zemo berdiri di tempat tanpa bergerak, seolah-olah dia telah menyerah setelah dia tahu bahwa dia tidak dapat menghindarinya. Macan tutul melonjak dan macan tingkat menengah mencengkeram tinjunya dan mata mereka bersinar. Segera setelah itu, kegembiraan di mata mereka berangsur-angsur lenyap saat mereka melihat apa yang terjadi. Sebaliknya, mata mereka dipenuhi dengan keraguan, keterkejutan, dan ketidakpercayaan. Ki iblis yang mengelilingi Su, Zemo menjadi lebih tebal saat ini. Saat ki iblis bergemuruh di sekitarnya, iblis raksasa yang seperti kehidupan dengan cepat dipanggil satu demi satu dan perlahan-lahan terwujud. Setan memancarkan aura kuno, seolah-olah mereka berasal dari hutan belantara zaman kuno. Seketika, cuaca berubah dan dunia berguncang. Seluruh hutan menjadi sunyi. Semua binatang iblis yang hadir, baik itu roh iblis atau iblis, tetap diam dalam ketakutan ketika mereka diawasi oleh tujuh iblis kuno, mereka bahkan tidak berani bernapas dengan berat. Bab 799, Membunuh Pelindung Kecepatan skala dan belati melambat bahkan sebelum mereka mendekati Su, Zemo. Setelah tujuh raja iblis kuno turun, dua senjata dharma tidak bisa mendorong ke depan dan bergetar tanpa henti di udara seolah-olah mereka berada di bawah tekanan yang luar biasa. Ekspresi dari Soaring Leopard dan Intermediate Tiger berubah drastis. Keduanya dapat dengan jelas merasakan bahwa kontrol mereka atas senjata dharma takdir mereka melemah dengan cepat. Mengaum Sangwin Ape dan Hell Tiger meraum pada saat yang sama dan membuka mulut besar mereka. Saat ki iblis bergemuruh, mereka berdua melahap dua senjata dharma. Af Macan tutul melonjak dan harimau menengah mendengus dalam-dalam dan wajah mereka menjadi pucat. Keduanya kehilangan koneksi ke senjata dharma mereka. Senjata dharma adalah senjata dharma takdir mereka dan telah disempurnakan selama beberapa ratus tahun menggunakan roh esensi mereka setelah mereka menjadi iblis-iblis. Bahkan jika senjata dharma mereka hilang, mereka dapat merasakannya dari jarak ribuan mil. Itu kecuali seseorang dapat menghapus kesadaran roh yang telah mereka tanamkan ke dalam senjata dharma takdir mereka. Tapi, bagaimana mungkin? Mereka berdua telah memperbaiki senjata dharma takdir mereka selama beberapa ratus tahun. Jika seseorang dari alam kultivasi yang sama ingin menghapus jejak kesadaran roh mereka dari senjata dharma dan menggunakannya sendiri, mereka harus menghabiskan beberapa ratus tahun juga. Itu juga salah satu manfaat dari senjata dharma takdir, tidak mudah hilang. Bahkan jika seseorang mencuri senjata dharma takdir mereka, mereka harus menghabiskan waktu lama untuk menghapus kesadaran roh pada senjata dharma takdir, itu benar-benar tidak sebanding dengan masalahnya. Faktanya, senjata dharma takdir itu sendiri akan menimbulkan masalah besar jika pihak lain melarikan diri dengannya. Senjata destini dharmik terhubung secara misterius dengan pembudidaya. Dengan membawa senjata destini dharmik musuh, seseorang mengekspos lokasi mereka saat ini dan mereka tidak akan tahu kapan musuh mereka akan datang mengetuk. Senjata dharma takdir akan menyebabkan kematian seseorang jika pemiliknya datang mencarinya dengan musuh yang kuat. Tentu saja, jika alam kultifasi seseorang jauh lebih unggul dari pihak lain, mereka dapat menggunakan kekuatan dharma tertinggi untuk menghapus kesadaran roh dalam senjata dharma takdir dengan mudah. Misalnya, jika iblis-iblis tingkat menengah seperti Howling Moon Teritorial Lord akan bergerak, dia mungkin bisa menghapus kesadaran roh di dalam Soaring Leopard dan senjata dharma takdir harimau menengah dalam waktu kurang dari enam jam. Namun, itulah mengapa semuanya menjadi aneh. Orang sebelum macan tutul melonjak dan harimau menengah bukanlah iblis-iblis tingkat menengah. Tepatnya, orang ini bahkan bukan iblis-iblis. Meskipun dia kuat dengan ki iblis yang bergemuruh dan keganasan yang sangat deras, ada inti dalam yang cerah yang beredar di dalam dadanya. Jelas sekali bahwa pria ini adalah roh iblis. Bagaimana roh iblis menghapus kesadaran roh dari dua senjata dharma takdir? Saat itu, Raja Iblis Kuno yang melahap timbangan dan belati itu meludahkan dua senjata dharma sekali lagi. Macan tutul melonjak dan harimau menengah sangat senang. Aku tidak tahu metode apa yang digunakan anak ini untuk menciptakan beberapa binatang buas, huh. Namun, semuanya hanya terlihat kuat tetapi tidak memiliki substansi. Sekarang mereka tahu rasa sakitnya, mereka tidak punya pilihan selain meludahkan senjata dharma kami. Petik 2 Fufu, kekuatan senjata dharma bukanlah sesuatu yang hanya bisa ditantang oleh roh iblis. Mereka berdua mencibir secara internal dan sebuah pikiran terlintas di benak mereka, mereka ingin mengambil senjata dharma takdir mereka menggunakan kesadaran roh mereka. Saat mereka melihat kedua senjata dharma, tatapan mereka membeku. Kegembiraan di mata mereka sudah lama lenyap. Sebagai gantinya adalah kejutan yang tak ada habisnya. Ketika ki iblis menyebar dan dua senjata dharma muncul kembali, mereka penuh dengan lubang dan redup tanpa cahaya. Tidak masalah lagi apakah jejak kesadaran roh mereka masih ada di dalam. Bagaimanapun, kedua senjata dharma itu lumpuh dan sangat babak belur dalam sekejap mata. Itu tidak lagi aneh, tapi menakutkan. Tak satupun dari mereka tahu bahwa binatang yang mereka asumsikan dipanggil dengan santai sebenarnya dari fenomena Blutlin Suzimo setelah dia mengolah mistik klasik dari 12 raja iblis dari Great Wilderness. Meskipun mereka berdua adalah iblis-iblis tingkat rendah, mereka belum pernah mendengar tentang fenomena garis darah. Kurang dari itu, mereka tidak tahu tentang teror klasik mistik dari 12 raja iblis dari hutan belantara besar. Apa yang dimaksud dengan klasik mistik dari 12 raja iblis dari alam liar? Itu adalah iblis klasik tertinggi yang bisa membalikkan dunia, memutar balikan yin dan yang, dan mencuri ciptaan dengan sendirinya. Itu adalah satu-satunya salinan di dunia ini. Alasan mengapa Suzimo bisa mencapai tempatnya selangkah demi selangkah adalah semua berkat teknik budidaya yang ditinggalkan oleh Dai Yue ini. Itulah mengapa dia bisa tetap berdiri melawan ombak besar di miryat Fenomenon City dan membunuh raksas dan pemimpin ras dewa secara berlebihan meskipun pertempuran berturut-turut dan energi roh abis. Dua iblis-iblis tingkat rendah benar-benar bermimpi untuk berpikir bahwa mereka dapat melukai Suzimo dengan dua senjata Dharma tingkat rendah itu. Membunuh Ekspresi Suzimo menjadi dingin dan dia meraum dalam. Tujuh raja iblis kuno di sekitarnya meraum dan menyerbu ke segala arah kekerumunan dengan kekuatan membunuh yang menghancurkan. Ada lebih dari 30 iblis-iblis tingkat rendah di sekitar mereka dan kehadiran tujuh raja iblis kuno adalah bencana bagi mereka. Beberapa iblis jahat marah dan dengan bodohnya ingin mengalahkan anakonda yang datang. Sebaliknya, anakonda melingkari mereka dan merusak organ dalam mereka. Ekspresi ketakutan melintas di mata macan tutul melonjak dan macan menengah ketika mereka melihat itu dan mereka ingin mundur. Tiba-tiba, mereka merasakan kulit kepala mereka merinding dan rambut mereka berdiri tegak. Mereka sudah diincar oleh Suzimo. Mereka merasa menggigil di punggung mereka ketika niat membunuhnya yang luar biasa melanda mereka. Seolah bisa membaca pikiran mereka, Suzimo berkata dengan dingin, jangan bermimpi kabur karena kaulah yang datang mengetuk. Swoosh. Hembusan angin jahat bertiup sebelum hukumannya selesai. Suzimo sudah mendekati mereka dalam sekejap. Hark. Dia berbicara dengan ledakan yang menggelegar. Keduanya bingung. Lagi pula, Soaring Leopard dan Intermediate Tiger adalah pelindung gunung Holy Moon. Pandangan tegas melintas di mata mereka dan mereka memilih untuk melakukan serangan secara langsung daripada berbalik untuk melarikan diri. Pada saat itu, jika mereka berdua melarikan diri, mereka pasti akan mati. Keduanya sudah kembali ke bentuk aslinya dan memiliki tatapan tajam. Bola cahaya yang menyilaukan semakin intensif di dalam mulut raksasa mereka yang terbuka. Bola cahaya mengeluarkan fluktuasi energi yang kuat. Itu adalah seni iblis. Iblis akan membangkitkan ingatan garis keturunan mereka ketika mereka maju ke iblis-iblis. Beberapa iblis-iblis langka akan menemukan keterampilan rahasia yang memanfaatkan kekuatan Dharma dalam ingatan garis keturunan mereka dan keterampilan rahasia itu disebut oleh pembudidaya manusia sebagai seni iblis. Dengan kata lain, seni iblis adalah seni Dharma yang digunakan oleh iblis-iblis. Tiba-tiba, seekor kupu-kupu berwarna darah muncul di belakang Susimo. Ada dua bulan bundar terukir di sayap kupu-kupu berwarna darah yang menyerupai sepasang mata, menatap dingin ke arah macan tutul melonjak dan harimau menengah. Kekuatan Dharma di mulut macan tutul melonjak dan harimau menengah menghilang ketika mereka ditatap oleh sepasang mata. Segera setelah itu, sayap kupu-kupu darah mengepak dengan lembut. Bang, bang, ada dua gedebuk tumpul. Bola cahaya di mulut macan tutul melonjak dan harimau menengah meledak seketika. Ah! Kedua pelindung itu menangis dengan tragis dan darah segar mengalir dari mulut mereka yang pecah menjadi kekacauan berdarah. Susimo mengulurkan tangan dan menamparkan kepala mereka berdua dengan keras. Jepret. Suara tulang retak bisa didengar. Kedua pelindung itu bergidik dan tatapan mereka menjadi kosong sebelum redup. Serangan telapak tangan menghancurkan roh esensi dari dua pelindung. Dengan kematian dua pelindung, pasukan iblis yang menyertainya secara bertahap dikalahkan juga. Jalur raksasa muncul di pengepungan yang mengelilingi mereka pada awalnya. Monyet dan yang lainnya disegarkan dan ingin mengejar untuk bertarung sesuka hati mereka, tetapi mereka ditahan oleh Susimo. Jangan menginginkan pertempuran. Kita harus meninggalkan tempat ini dulu. Petik 2 Susimo telah kembali ke bentuk aslinya dan memiliki ekspresi tenang saat dia membawa monyet dan tiga lainnya bersamanya untuk membebaskan diri dari pengepungan dan melarikan diri jauh. Bab 800, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Bahaya mengintai di mana-mana di dalam hutan. Bau darah dari tempat ini pasti akan menarik binatang iblis yang lebih kuat. Mereka hanya akan terjebak dalam bahaya jika mereka tertangkap dengan binatang iblis lainnya. Saat ini, mereka hanyalah iblis roh. Mereka tidak banyak di delapan wilayah iblis dan berada di bagian bawah rantai makanan di seluruh dunia iblis. Tidak peduli berapa banyak kartu truf yang dimiliki Susimo dan seberapa kuat dia, dia tidak dapat mengalahkan iblis-iblis tingkat menengah. Selain itu, dia harus mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan kemampuannya dari sekte abadi, Buddha, dan iblis di wilayah iblis. Jika dia mengungkap identitasnya sebagai pembudidaya manusia, dia akan menjadi orang buangan di seluruh lembah seribu iblis, apalagi gunung Howling Moon. Susimo membawa monyet dan yang lainnya dan bertarung keluar dari pengepungan. Mereka memutuskan arah yang kasar dan berlari ke timur untuk mencari perlindungan. Sebelum Fajar menyingsing, Susimo kehilangan semua roh iblis yang memburunya dan menemukan gua terpencil lainnya. Dia mengamati sekeliling dengan hati-hati dan masuk setelah memastikan tidak ada roh iblis yang mengawasi mereka. Gua itu terhubung ke depan dan belakang gunung dan Susimo memeriksa bagian dalamnya sebelum menganggup pada dirinya sendiri, dia memutuskan untuk bersembunyi di sini sementara dan mempersiapkan terobosan mereka. Saat ini, masalah yang paling mendesak bagi mereka adalah menerobos dari alam formasi inti dan menumbuhkan roh esensi mereka. Untuk mereka berlima, kemajuan ke alam berikutnya akan meningkatkan kekuatan tempur mereka dengan lompatan. Masing-masing dari mereka memperoleh harta dari medan perang kuno yang dapat digunakan setelah mereka menjadi iblis-iblis. Beristirahat dulu dan tenangkan dirimu. Pastikan Anda tenang secara mental. Susimo bisa melihat kelelahan di wajah monyet dan tiga lainnya. Dia mengingatkan mereka sebelum berbalik untuk pergi. Dia mulai mengatur formasi di kedua ujung gua. Sekitar enam jam kemudian, tepat ketika dia baru saja menyiapkan formasi di pintu masuk gua, Susimo merasakan ada yang tidak beres. Lebih banyak roh iblis mulai berkumpul di sekitarnya. Selanjutnya, jumlah mereka yang berkumpul meningkat. Susimo tahu bahwa roh iblis ada di sini untuk mereka. Mereka disingkapkan lagi. Bagaimana bisa? Dia berdiri di dalam gua dengan tatapan gelap, memelototi mata binatang yang muncul di kedalaman hutan dari waktu ke waktu melalui formasi di antara mereka. Sebelumnya, itu adalah dua pelindung gunung Howling Moon. Siapa kali ini? Setelah hening sejenak, Susimo berbalik untuk membangunkan monyet dan tiga lainnya yang sedang memulihkan diri. Jika aku tidak salah, kita telah ditemukan oleh binatang iblis dari gunung Howling Moon lagi. Kami akan pergi dan membunuh mereka lagi. Roh harimau melambaikan tinjunya dengan percaya diri. Namun, kali ini, monyet yang sombong itu tidak berkata apa-apa. Susimo melanjutkan, Binatang iblis yang dikirim oleh Howling Moon Mountain hanya akan menjadi lebih kuat. Aku bahkan tidak akan terkejut jika penguasa wilayah bulan yang melolong datang secara pribadi kali ini. Petik 2 Apa yang harus kita lakukan? Perubah kecil memiliki ekspresi khawatir. Kami akan pergi dari sini dan melanjutkan. Susimo menjawab. Baik. Monyet dan yang lainnya menganggup dan mengikuti Susimo untuk pergi dari belakang gua. Mereka gelisah sepanjang perjalanan. Tidak heran mengapa lembah seribu iblis adalah salah satu dari delapan wilayah iblis. Selama periode waktu ini, mereka menemukan tiga iblis-iblis tingkat menengah. Syukurlah, persepsi roh Susimo memberitahu mereka tentang hal itu sehingga mereka dapat menghindari iblis-iblis tingkat menengah. Bahkan Susimo merasa gemetar saat merasakan aura yang dipancarkan oleh burung yang terbang di atas mereka. Aura burung itu menyerupai bangau abadi tua dan itu mungkin bukan iblis-iblis tingkat menengah. Ada kemungkinan besar bahwa itu adalah iblis-iblis tingkat tinggi dan tuan. Secara alami tidak mungkin mereka bisa menyembunyikan jejak mereka dari burung itu. Namun, burung itu hanya menatap mereka berlima dengan acuh tak acuh. Seolah tidak bisa diganggu karena alam budidaya mereka terlalu rendah, burung itu tidak berhenti dan terbang di atasnya. Mereka dapat menemukan situasi serupa kapan saja. Dengan kata lain, mereka berlima harus mengambil risiko dimangsa oleh binatang iblis yang lebih kuat kapan saja jika mereka ingin melintasi wilayah iblis. Tak lama kemudian, Susimo menemukan tempat ideal lain untuk bersembunyi. Sebuah gua tersembunyi di balik air terjun dan di dalamnya sangat luas. Meski suara deras air terjun bisa terdengar, itu bisa diatasi dengan mudah dengan formasi penghalang suara di pintu masuk gua. Susimo merasa lega saat masuk ke tempat itu bersama monyet dan yang lainnya. Setelah enam jam berikutnya, saat Susimo setengah jalan dengan pengaturan formasi barisannya di pintu masuk gua, telinganya bergerak-gerak dan dia mendengarkan dengan saksama. Sesaat kemudian, dia bangkit dengan kilatan dingin di matanya. Mereka ditemukan lagi. Iblis telah menangkap mereka di sini. Susimo mengingat kembali dengan hati-hati dalam benaknya dan yakin bahwa mereka tidak diikuti sepanjang waktu. Tidak ada roh iblis yang melihat mereka di sekitarnya juga. Namun, bagaimana mereka terungkap sekali lagi? Apa yang salah? Tanda-tanda kelelahan sudah bisa dilihat pada wajah monyet, harimau roh, king-king, dan rubah kecil. Mereka tidak beristirahat sepanjang waktu setelah mereka meninggalkan medan perang kuno dan lelah berlari menyelamatkan hidup mereka. Jika ini terus berlanjut, monyet dan yang lainnya tidak akan bisa bertahan bahkan jika Susimo bisa. Susimo mengerutkan kening dengan ekspresi gelap. Mereka tidak lagi punya tempat untuk bersembunyi. Mereka berada dalam kesulitan saat mereka memasuki lembah seribu iblis dan situasinya lebih buruk dari yang dia bayangkan. Apakah mereka benar-benar harus berjuang dengan nyawa mereka? Tiba-tiba, jantung Susimo berdetak kencang dan dia berbalik dengan marah untuk menatap tanah tidak jauh. Ototnya menegang dan dia siap menyerang kapan saja. Meskipun monyet dan yang lainnya tidak bisa merasakannya, dia samar-samar bisa merasakan getaran jauh di bawah tanah. Seseorang ada di sini. Hmm, ada yang tidak beres. Susimo memfokuskan pandangannya dan merasakan dengan hati-hati dengan tatapan aneh di matanya. Tak lama kemudian, benjolan lumpur kecil muncul di tanah. Segera setelah itu, gundukan itu terbuka dan kepala licik dengan mata kecil dan jorok muncul dan mengamati tempat itu dengan sembunyi-sembunyi. Sepasang mata meluncur ke tubuh Susimo dan membeku. Mata mereka bertemu. Memang, itu kamu. Susimo tersenyum palsu. Hal yang menggali keluar dari gundukan itu adalah tikus raksasa yang membawa mereka ke sini dari medan perang kuno. Kelompok Susimo bentrok melawan tiga iblis-iblis saat mereka tiba. Awalnya, tikus itu berada di sisi tiga iblis-iblis. Kemudian, ketika merasakan ada sesuatu yang salah dalam situasi setelah pertempuran pecah, dia menghilang. Untuk berpikir bahwa itu akan mengetuk. Saudaraku, maafkan aku. Tikus itu setengah terkubur di lumpur dan berkata dengan sikap malu, aku tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi setelah membawa kalian ke gunung Howling Moon. Monyet dan yang lainnya juga terbangun. Roh Harimau tidak bisa menahan cibiran ketika dia menceritakan bagaimana tikus itu terlihat ketika berdiri di sisi tiga iblis-iblis. Apakah kamu di sini karena kamu memiliki keinginan mati? T. Tidak. Tikus itu terkejut dan sebagian besar tubuhnya jatuh kembali ke dalam lubang. Itu hanya mengungkapkan setengah dari kepalanya, seolah-olah siap untuk melarikan diri kapan saja, dan tertawa getir. Situasi menekan saat itu. Saya tidak punya pilihan lain. Petik 2. Tepat pada saat Roh Harimau hendak mengejeknya, Suzy Momelambai dan bertanya dengan acuh-ta'acuh, untuk apa kau di sini? Bagaimana Anda menemukan kami? Batuk. Tikus itu terbatuk lembut. Sebenarnya, lokasi Anda telah terungkap. Jelas. Roh Harimau mencibir bibirnya. Bahkan seorang idiot tahu bahwa kita telah terbongkar sejak kamu di sini. Saudara batian, apakah kamu tahu bagaimana kalian diekspos? Tikus itu bertanya. Mata Suzy Momelambai dan dia menatap tikus itu dalam diam, menunggu jawabannya.